Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada hari ini dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Ini adalah kuliah online perdana dari saya setelah minggu sebelumnya kita menyesuaikan dengan jadwal dari mahasiswa. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah ini memang berkenaan dengan sejarah Indonesia Masa Kolonial. Satu kurun waktu pada sekitar abad ke-16 hingga akhir abad ke-19. Karena itu mahasiswa diharapkan sudah memahami atau mengambil beberapa mata kuliah sebelumnya seperti Sejarah Indonesia Masa Islam misalnya, supaya ada kesinambungan dan ada pemahaman tentang konsep kontinuitas dan diskontinuitas dalam sejarah. Oke, kuliah pada hari ini mungkin masih bersifat pengantar dan saya ingin memberikan satu gambaran umum tentang apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita bahas. Dan karena bersifat umum, maka beberapa hal yang nanti sifatnya detail, peristiwa demi peristiwa, ataupun satu event dengan event yang lain yang berkaitan dengan sejarah Indonesia Masa Kolonial ini bisa Anda diskusikan dalam tugas-tugas individu yang akan Anda kerjakan selama satu semester. Perkuliahan ini juga melalui dua mekanisme, dua aplikasi. Ada yang melalui Zoom Meeting. Mungkin kuliah dari saya secara umum melalui Zoom Meeting hanya memakan waktu 45 menit atau satu jam supaya kuota internet Anda cukup hemat. Sementara sisa waktunya kita akan gunakan untuk melihat komentar-komentar singkat mahasiswa tentang materi yang kita wacanakan pada hari ini, kita diskusikan pada hari ini. Dan silakan komentar singkat Anda itu dituliskan dalam WhatsApp group yang telah kita bentuk. Dengan demikian, kehadiran Anda dalam mata kuliah ini ada dua bentuk. Satu adalah hadir secara Zoom Meeting dan itu akan dicatat oleh KM. Seperti sekarang sudah ada 35 orang yang hadir. Nah itu akan dicatat oleh KM. KM nanti juga kehadiran Anda dalam bentuk WhatsApp group dengan memberikan komentar dan sebagainya. Itu juga akan dicatat oleh saya sebagai bentuk kehadiran Anda dalam kuliah online. Tentu setiap kehadiran di Zoom Meeting maupun kehadiran dalam WhatsApp group akan mendapatkan poin tersendiri. Misalnya Anda hadir dalam kuliah Zoom Meeting dapat poin 5, Anda juga memberi komentar dalam WhatsApp group Anda akan dapat poin 5. Sehingga bila dua-duanya Anda berpartisipasi dalam Zoom Meeting, dalam WhatsApp group Anda akan dapat poin 10. Kalau salah satu tidak hadir mungkin Anda sempat hadir di Zoom Meeting tapi lupa memberi komentar dalam WhatsApp group tentu akan dapat poin 5 saja. Atau Anda karena masalah sinyal, karena masalah aliran listrik tidak sempat hadir dalam Zoom Meeting tapi bisa memberikan komentar dalam WhatsApp group itu artinya Anda juga dapat poin 5. Kalau tidak hadir dua-duanya ya poinnya 0. Oke. Jadi itu tentang mekanisme perkuliahan sehingga akumulasi nilai akhir dari mata kuliah ini akan terdiri dari banyak faktor. Kehadiran Anda dalam kuliah online seperti tadi saya katakan keikut sertana Anda dalam UTS dalam UAS, ujian tengah semester, ujian akhir semester, juga tugas individu. tugas individunya satu sebenarnya tapi dalam bentuk dua. Jadi yang pertama Anda harus memilih judul yang sesuai dengan minat dan hasil bacaan Anda berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kurun sejarah Indonesia masa kolonial dari abad 16 hingga abad 16. Kemudian judul itu oleh Anda di-presentasikan melalui Zoom Meeting ini dalam bentuk pointers, dalam bentuk powerpoint. Mungkin presentasinya lima menit saja. Setelah itu akan dapat komentar, kritikan dari dosen, dari saya. Dan kemudian nanti akan dapat juga komentar singkat dari teman-teman Anda dalam WhatsApp group. Nanti hasil komentar dari saya, dari teman-teman Anda di WhatsApp group itu, dua minggu setelah itu, setelah ada presentasi secara individu, Anda harus membuat makalah lengkapnya dalam 10 hingga 15 halaman. Dan itulah satu-satunya tugas individu dari saya selama satu semester. Karena itu dari sekarang Anda memikirkan saya mau menulis tentang apa, mau mengkaji topik tentang apa, berkenaan dengan sejarah Indonesia pada masa kolonial. Pilihlah topik, pilihlah judul yang akrab dengan wawasan Anda, yang akrab dengan hasil bacaan Anda. Jangan memilih judul, jangan memilih topik, dan Anda mempresentasikannya, sesuatu yang sumbernya kurang, sesuatu yang daftar rujukannya kurang. Itu akan mempersulit Anda sendiri untuk menuliskan dan menganalisis judul yang Anda telah pilih itu menjadi sebuah utama lengkap. Itu mengenai penilaian, sementara perkuliahan dengan saya, seperti biasa, saya tadi bilang dalam Zoom Meeting mungkin saya hanya 40-60 menit. Tapi setiap kali pertemuan dengan saya, mungkin saya akan memberikan kuliah umum selama empat kali pertemuan saja. Sisa waktunya akan diberi kesempatan diskusi individu oleh mahasiswa. Dan selama empat kali kuliah umum online dari saya, saya akan seperti biasa menggunakan bahasa yang pelbagai. Pertemuan pertama, saya hari ini akan menggunakan bahasa Indonesia. Pertemuan yang kedua, akan menggunakan bahasa Inggris. Pertemuan ketiga, akan menggunakan bahasa Melayu. Dan pertemuan keempat, akan menggunakan bahasa Sunda. Begitu juga ketika memberikan komentar kepada Anda. Kalau Anda tampil pada sesi di mana saya harus memberikan komentar dalam bahasa Indonesia, saya kasih komentar dalam bahasa Indonesia. Dan seterusnya. Saya kira itu mengenai pengantar mata kuliah kita tentang teknis pelaksanaan mata kuliah kita. Sekarang izinkanlah saya pada pertemuan pertama ini untuk share screen bersama Anda, yaitu mengenai apa yang akan kita bahas tentang sejarah Indonesia masa kolonial ini. Jadi mata kuliah kita ini, seperti tadi saya katakan, cakupan periodenya adalah dari abad ke-16 hingga akhir abad ke-19. Periode 16 adalah kurun waktu di mana secara umum di kawasan Indonesia, atau dulu namanya Nusantara, atau Hindia Timur, Hindia Kepulauan, itu telah berkembang satu sistem politik tradisional yang disebut dengan kesultanan-kesultanan Islam atau kerajaan-kerajaan Islam. Dan dalam masa yang sama telah muncul juga kekuatan-kekuatan Barat, para penjelajah dari Barat yang ingin mengeksplorasi dunia timur dan sampailah ke kawasan Nusantara sehingga terjadi satu konflik kepentingan, satu beda kepentingan, sehingga secara perlahan namun pasti maka pengaruh daripada peradaban Barat ini akan mewarnai kawasan di Asia Tenggara, di Nusantara dari abad XVI sejak kedatangan bangsa-bangsa Barat hingga akhir abad ke-19 sebab pada akhir abad XIX dan awal abad ke-20 walaupun sistem kolonial lisme dan imperialisme itu telah kukuh di kawasan-kawasan Nusantara atau Asia Tenggara telah memunculkan satu fenomena baru yaitu satu reaksi terhadap kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk sistem politik sistem orahanisasi modern yang dipanggil dengan miraka nasionalisme jadi itu akan menjadi satu mata kuliah tersendiri pada semester yang angka datang mungkin kalau ada ambil sehingga cakupan periode kita ini dari abad ke-16 hingga akhir abad ke-19 saja oke mungkin bagus juga Anda memahami tentang apa itu kolonialisme apa itu imperialisme koloni koloni berarti daerah yang diduduki sebenarnya jadi kolonialisme adalah satu paham satu pemikiran satu pandangan bagaimana bisa menduduki wilayah lain sementara imperialisme imperium kekuasaan jadi imperialisme satu paham satu pandangan bagaimana bisa menguasai daerah lain baik secara kasat mata ataupun tidak kasat mata jadi kolonialisme imperialisme saya pikir secara sederhana ini adalah satu paham satu pandangan satu pemikiran satu konstruk gagasan bagaimana kita bisa menduduki dan menguasai wilayah lain tentu dengan satu cara dengan satu kaedah dengan metode yang sophisticated pada zamannya sehingga terjadilah satu proses pendudukan satu proses penguasaan karena melalui satu cara berpikir melalui satu metode melalui satu mekanisme yang katakanlah lebih unggul dibandingkan dengan wilayah atau individu atau kelompok yang menduduki atau menjadi penetap daripada wilayah tersebut oke jadi itulah yang akan kita coba pahami mengapa sejak abad ke-16 hingga akhir abad 19 kawasan-kawasan Asia Afrika termasuklah Asia Tenggara Nusantara termasuk juga Indonesia akhirnya berhasil diduduki dan dikuasai oleh satu sistem baru sistem kekuasaan baru yang berbeda dengan sistem-sistem yang telah ada tadi saya katakan sebelum abad ke-16 sistem sosial sistem politik budaya di Indonesia diwarnai oleh satu peradaban yang kalau kita meminjam istilah istilahnya Dennis Olobat dari abad 5 hingga abad ke-16 kita diwarnai oleh peradaban Hindu-Buddha tentu dengan sistem politik sistem budayanya sementara sementara sejak abad ke-13 hingga sekarang sawasan Nusantara diwarnai dicorak dipengaruhi oleh peradaban Islam tentu dengan sistem politik sistem pemikiran dan sistem budaya yang lainnya dua legasi peradaban ini peradaban Hindu-Buddha peradaban Islam memasuki abad ke-16 akan menghadapi satu tantangan sistem baru peradaban baru yang kita panggil dengan peradaban barat karena dibawa oleh pihak kolonial pihak penjajah barat tentu dengan memperkenalkan satu sistem pemikiran sistem budaya sistem politik yang berlainan sehingga akhirnya bisa didominasi bisa dikuasai dan dipengaruhi oleh sistem peradaban barat dari abad ke-16 hingga sekarang juga jadi hingga sekarang sesungguhnya di Indonesia ini terjadi satu pertembungan terjadi satu dialog dan perjuangan yang terus menerus antara sistem-sistem peradaban yang ada dan bagi bangsa Indonesia bagi Indonesia yang berada di tengah-tengah persimpangan peradaban dunia silang budaya tempat berlalu-lalangnya peradaban di seluruh dunia maka peradaban-peradaban besar itu mengalami satu sublimasi mengalami satu pengendapan dan muncullah satu karakter tersendiri satu legacy tersendiri dalam peradaban Indonesia sehingga kita mampu menunjukkan legacy dan sisa-sisa peradaban yang telah hadir dan mewarnai corak peradaban bangsa Indonesia kita memiliki legacy peradaban Hindu-Buddha kita juga memiliki legacy tentang peradaban Islam dan kita juga memiliki legacy tentang peradaban Barat saya sering membuat contoh yang sangat sederhana untuk menunjukkan bahwa perjalanan sejarah bangsa Indonesia sangat diwarnai oleh tiga peradaban besar ini Hindu-Buddha Islam dan barat yang modern kalau kita lihat nama-nama presiden Indonesia dilihat dari namanya secara artificial nama-nama orang Hindu Soekarno Soeharto Susilo Joko Witoto itu nama saya sendiri Suwirta nama-nama Sanskrit nama-nama Hindu tapi menunjukkan bahwa kita masih mewarisi mengapresiasi legacy daripada peradaban Hindu-Buddha dari abad 5 hingga abad ke-16 Masehi bahkan di daerah Bali sampai sekarang masih mewarisi peradaban atau agama Hindu tapi pemimpin-pemimpin Indonesia termasuk saya sendiri adalah seorang Muslim Muslim yang baik menurut saya saya melaksanakan syariat Islam saya komitmen dengan nilai-nilai Islam jadi mungkin bagi orang luar aneh namanya Hindu tapi agamanya Muslim harusnya nama saya kan nama Muslim kalau saya itu namanya Muslim Suwirta itu sama dengan Abdul Hoer kira-kira begitu atau kalau Soekarno Soekarno pahlawan yang baik pahlawan yang agung mungkin apa dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa Muslim tapi walaupun nama Hindu agamanya Muslim cara hidup style gaya hidupnya sangat modern mengikuti perkembangan zaman sekarang yang amat dipengaruhi oleh peradaban barat jadi inilah satu peta peradaban yang mewarnai bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang dan sejak abad ke-16 hingga sekarang sesungguhnya tapi dalam konteks pembahasan perkulian kita sampai akhir abad ke-16 kita akan melihat kita akan memahami dan menganalisis mengapa peradaban barat yang dibawa oleh pihak kolonial oleh para penjajah barat ini akhirnya turut mewarnai budaya peradaban cara berpikir cara hidup kita sebagai bangsa Indonesia sampai sekarang jadi itulah Indonesia pada masa kolonialisme dan tentu karena ini adalah satu kajian sejarah saya ingin Anda memahaminya secara komprehensif dan dengan terminologi terminologi yang metral saja tidak mesti harus menghakimi menghukum misalnya bahwa kolonialisme itu jelek imperialisme itu buruk kolonialisme itu jahat imperialisme itu brengsek dan sebagainya tidak kita sebagai seorang sejarawan dan guru sejarawan biasanya bukan itu kepentingan kita bukan menghakimi satu event satu peristiwa dan fenomena sejarah masalah jelek buruk jahat dan sebagainya itu urusan gusti Allah saja nanti kita hanya ingin memahami mengapa imperialisme kolonialisme hadir di kawasan Nusantara ini bagaimana mereka bisa hadir jadi mampu memahami saja fenomena sejarah peristiwa sejarah itu sudah satu kemampuan kognisi yang hebat dari seorang sejarawan atau guru sejarah tanpa harus memaki-maki masa lalu untuk apa juga memaki-maki kolonialisme imperialisme bukan nenek moyang kita juga jadi lebih baik kita memahami fenomena yang telah terjadi oke sekarang kita akan mencoba melihat mengapa sejak abad ke-16 hingga akhir abad ke-19 kawasan Nusantara Asia Tenggara termasuk Indonesia sekarang dan kawasan-kawasan lain di dunia di Asia di Afrika dan Latin Amerika akhirnya didominasi oleh kekuatan kolonialisme dan imperialisme ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari satu proposisi umum ya bahwa ya abad ke-15 ke-16 kita menyaksikan kebangkitan dunia barat di satu sisi dan kemunduran dunia timur di sisi lain terutama dalam bidang yang akan sangat mewarnai dan mempengaruhi peradaban dunia yaitu sains dan teknologi kita kita bisa melacak fenomena ini bahwa dunia barat negara-negara Eropa tentu Amerika Serikat di di dalamnya yang juga ditemukan oleh bangsa-bangsa barat sejak abad ke-15 telah mengalami bahkan abad-abad sebelumnya telah mengalami satu gerakan renesan satu gerakan kebangkitan kembali rasionalitas dimana cara berpikir dan paradigma berpikir manusia barat itu lebih percaya kepada rasio lebih percaya kepada logika dibandingkan lebih percaya kepada tradisi atau kepercayaan agama yang dinilainya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis pada zamannya sehingga muncullah satu gerakan renesan dimana logika rasio itu menjadi tumpuan utama dan atas dasar logika dan rasio itu berkembanglah satu sains satu ilmu pengetahuan satu kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan ketika sains ini menjadi satu ilmu maka dia akan lebih berkembang dan efektif ketika ditemukan dari sains itu adalah satu alat untuk mempermudah kerja-kerja kemanusiaan yang dipanggil dengan teknologi jadi antara sains dan teknologi adalah dua variabel yang tidak bisa dipisahkan sebagai produk daripada zaman renesan sehingga dengan memanfaatkan sains dan teknologi ini manusia-manusia barat di Eropa mampu menaklukkan dunia mampu menjelajahi dunia bahkan juga mampu menguasai kawasan-kawasan lain di dunia karena tidak hanya cara pandangnya yang bersifat logis dan rasional tapi juga pandangan terhadap ilmu itu dan bagaimana memanfaatkan ilmu lain cara berpikirnya lain paradigma sehingga ada satu istilah bagi mereka knowledge is power jadi siapa yang bisa menguasai ilmu dan memanfaatkannya dia akan memiliki kekuasaan yang yang hebat jadi ilmu atau sains dan teknologi tidak hanya dipahami sebagai satu entertainment satu hiburan satu mengisi waktu luang saja hanya untuk main-main menyenangkan diri dan masyarakat tapi sains dan teknologi adalah satu kuasa yang bisa digunakan bahkan untuk menguasai orang lain untuk mempengaruhi orang lain mencorak mewarnai masyarakat lain ini yang paradigma yang sangat berbeda antara pemahaman terhadap sains dan teknologi serta penggunaannya bagi masyarakat barat dengan pemahaman sains dan teknologi pada masyarakat timur pada dunia timur termasuk juga bangsa kita bahwa sains dan teknologi juga dicipta di dunia timur di Cina di India misalnya tapi pemahaman masyarakat timur orang Cina orang India terhadap sains dan teknologi itu hanya sebagai alat entertainment hanya untuk sebagai hiburan kita tahu bubuk mesiu petasan sudah ditemukan dicipta oleh orang Cina tapi bubuk mesiu hanya dijadikan petasan hanya untuk hiburan saja untuk ulang tahun untuk pernikahan untuk memperingati hari-hari besar tapi di Eropa bubuk mesiu itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi meriam meriam untuk menguasai bangsa lain menguasai bangsa lain jadi cara berpikir dan pemahamannya terhadap sains dan teknologi itu lain sementara dunia Islam dunia Muslim walaupun pada abad ke 8 9 hingga 11 bahkan 13 masih mengalami perkembangan sains dan teknologi juga tapi setidaknya pada abad ke-11 sampai abad-abad selanjutnya terjadi satu perubahan paradigma tentang kurang perlunya paradigma berpikir hanya dengan menggunakan rasio dan logika umat Islam sejak abad ke-11 saya kira atau 12 mulai mengubah satu paradigma bahwa pemikiran filsafat pemikiran logika pemikiran rasio itu bisa menyesatkan dan tidak menyelamatkan umat Muslim karena itu perlu dicari satu pemikiran baru apa yang disebut dengan jalan sufi atau jalan tasawuf atau pemikiran yang lebih menekankan pada dimensi hati dimensi kolbu ini sebenarnya adalah satu perdebatan antara paradigma nya Al-Gajali dengan paradigma Ibn Rus dan Ibn Sina sayang sekali bahwa ternyata gerakan renesan di Eropa lebih mengapresiasi legasi pemikiran daripada Ibn Rus dan Ibn Sina yang lebih mementingkan logika dan rasionalisme manakala dunia timur masyarakat Muslim termasuklah hingga ke Asia Tenggara Indonesia ini lebih mengapresiasi legasi pemikirnya daripada Al-Gajali yang lebih menekankan pada dimensi batin pada dimensi dimensi kerohanian lainnya dan kurang memberi perhatian kepada rasionalisme dan cara berpikir yang logis jadi mungkin kita bisa memahami bahwa sesungguhnya dominasi kolonialisme imperialisme barat sejak abad ke-16 hingga sekarang itu adalah satu pertembungan satu struggling satu perjuangan antara dua kubu pemikiran yang berbeda rasionalisme pada akhirnya bisa mendominasi dan mengalahkan cara-cara berpikir yang tidak rasional dan tentu nanti pada akhir abad 19 dan pada awal abad ke-20 masyarakat muslim termasuklah dunia timur mulai sadar bahwa rasionalisme sebagai legasi pemikiran daripada Ibnu Sina Ibnu Rus dan pemikir-pemikir muslim lainnya sesungguhnya telah kita tinggalkan dan sekarang diapresiasi diamalkan oleh negara-negara barat dan supaya umat Islam bisa bangkit dan sejajar dengan negara-negara barat dalam memperoleh kemajuan kesejahteraan dan sebagainya maka juga harus kembali mengapresiasi pikiran-pikiran modern pikiran-pikiran yang berpaksikan modernitas rasionalitas logika dan sebagainya maka nanti akan munculah satu gerakan nasionalisme yang lebih mengandalkan kepada cara-cara modern cara-cara yang rasional melalui organisasi melalui pemikiran yang logis yang rasional dan melalui gerakan-gerakan sistematis sehingga nanti akan mewujudkan satu kemerdekaan bagi negara-negara di Asia di Afrika dan Latin Amerika pada tahun 1940-an 1950-an 1960-an pada pertengahan abad ke-20 jadi itulah gambaran satu struktur narasi sejarah kita sejarah kolonialisme imperialisme dan implikasi-implikasinya bagi kehidupan modern bagi masyarakat Indonesia jadi kembali lagi kolonialisme dan imperialisme adalah satu paham satu pandangan di satu sisi bagaimana bisa menduduki wilayah lain di sisi lain bagaimana bisa menguasai tidak hanya diduduki tentu dengan cara pandang dengan mekanisme dengan metode yang dinilai sophisticated yang canggih dan unggul pada pada jamannya mengalahkan cara berpikir atau sistem politik dan legasi budaya yang telah ada sebelumnya oke misalnya sebagaimana kita tahu karena gerakan renesan karena perkembangan sains dan teknologi pada masyarakat barat pada bangsa-bangsa barat maka diakini bahwa dunia itu adalah bulat sementara keyakinan-keyakinan berdasarkan agama atau kepercayaan-kepercayaan lama atau tradisi menyatakan bahwa dunia itu datar dengan satu pandangan bahwa dunia itu bulat dan tentu saja ditemukan juga perangkat sains dan teknologi yang lain seperti kompas tentu juga ilmu kelautan ilmu tentang perbintangan maka ketika bangsa-bangsa barat menghadapi satu kendala yaitu tidak bisa berlayar ke dunia timur untuk mencari dan menemukan kekayaan dunia timur yang begitu melimpah yang begitu kaya termasuk rempah-rempah di Hindia timur atau di Indonesia sekarang emas perak dan hasil-hasil bumi lainnya akibat kesultanan Turki Usmani menutup kawasan timur tengah dari akses bangsa Eropa menuju ke dunia timur maka bangsa-bangsa Eropa ini mulai melakukan satu penjelajahan dunia melalui samudera mereka punya keyakinan bahwa dunia timur yang eksotik yang kaya yang amat menarik itu sesungguhnya bisa ditemukan bisa dicapai kalau bangsa Eropa juga berlayar ke barat karena pada akhirnya mereka karena dunia ini bulat akan juga sampai ke dunia timur yang eksotik tersebut yang kaya yang penuh dengan misteri dan menarik bagi dunia barat tersebut maka kita mengenal apa yang dikenal dengan penjelajahan samudera dan salah satunya adalah perjalanan Columbus yang mencoba berlayar dari Eropa menuju ke barat dan sampailah kepada satu dunia baru yang dianggap oleh Columbus sendiri itu adalah Hindia Timur itu adalah Hindia itu adalah India dunia timur tempat rempah-rempah emas perak atau kekayaan-kekayaan alam yang lainnya karena itu Columbus akan menamakan memberi label kepada penduduk yang ada di dunia baru yang sekarang dinamakan Amerika Serikat itu sebagai bangsa Indian sebagai penduduk Indian jadi ini adalah satu eksplorasi satu usaha untuk menaplukan dunia dengan keyakinan sains dan teknologi bahwa karena dunia bulat maka dunia timur sesungguhnya bisa dijelajahi melalui jalan ke barat begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lain Portugis Sepanyol Belanda dan sebagainya tentu selain berlayar ke barat mereka juga mencari jalan yang lain ke selatan setelah sampai di Afrika Selatan misalnya ada yang menuju langsung ke Laut Arab Laut Hindia dan sampai ke India hingga ke Malaka bahkan penjelajah penjelajah Belanda setelah sampai di Cape Town Afrika Selatan bisa langsung menuju melayari Samudera Hindia dan sampai ke Selat Sunda sampai ke Banten jadi satu keberanian yang luar yang luar biasa karena didasari oleh keyakinan cara berpikir logis dan rasional yang kemudian menjadi bentuk sains dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa barat sejak abad ke-16 sehingga mereka sampai ke wilayah ke daerah yang cara berpikir dan sistem politik sistem budayanya amat berbeda sehingga setelah mereka tiba ke daerah tersebut sampai ke daerah tersebut menduduki wilayah tersebut akhirnya dengan satu dan cara berpikir yang lain secara perlahan-lahan bisa menguasai daerah tersebut sebagaimana kita tahu juga bahwa setidaknya dari abad ke-16 sampai akhir abad ke-19 ada dua negara super power di Eropa yang akan menjadi pelopor daripada kolonialisme dan imperialisme yaitu Spanyol dan Portugis ada juga nanti akan disusul oleh Belanda Inggris termasuk tentu saja negara-negara Eropa yang lain tapi usaha-usaha untuk menjelajahi dunia dunia timur itu diplopori oleh bangsa-bangsa Portugis dan Sepanyol dua bangsa ini juga pernah sampai ke kawasan Nusantara ke Indonesia mereka bertemu di Maluku sesungguhnya dengan melalui rute yang berbeda jadi Sepanyol dengan keyakinannya bahwa dunia ini bulat menjelajahi samudera ke arah barat sementara Portugis menjelajahi dunia timur ke arah timur dan kemudian mereka bertemu di Maluku jadi bertambah mantablah keyakinan mereka tentang dunia yang bulat ini pada akhirnya menempuh jalan yang berbeda bisa bertemu di pusat rempah-rempah dunia yang sangat diperlukan dari dulu sampai sekarang Anda tahu rempah-rempah itu untuk apa? Untuk keperluan manusia sehari-hari ini masalah rasa masalah kesenangan kita dalam makanan kadangkala juga untuk kenikmatan-kenikmatan yang lain dan dari dulu sampai sekarang kebutuhan pokok manusia itu makan jadi kita ingin makan yang enak yang sedap yang nikmat dan rempah-rempah dari dulu sampai sekarang merupakan satu produk yang sangat disenangi diperlukan oleh umat manusia di seluruh dunia dan bertemunya dua kekuasaan barat portugis dan sepanol di nusantara ini menjadikan mereka kemudian melakukan satu perjanjian lagi jadi mereka tadinya membagi dunia menjadi dua sepanol dunia barat portugis dunia timur bertemu di nusantara di maluku dan mereka dibagi lagi oke sepanol menguasai dunia utara portugis menguasai dunia selatan dalam konteks ini kita bisa memahami mengapa kemudian sepanol akan menguasai filipin karena filipin itu adalah di sebelah utara hatul istiwa dan portugis nanti akan bercokol di timur-timur karena itu adalah wilayah di sebelah selatan hatul istiwa sekiranya itu sejarah penjelajahan bangsa-bangsa barat termasuk bangsa Belanda Belanda sendiri di Eropa tentu merupakan satu bangsa atau negara yang kecil dibandingkan dengan Spanyol dibandingkan dengan Portugis apalagi dengan dengan Inggris Jerman Perancis dan sebagainya akan tetapi renesan juga telah melanda apa masyarakat Belanda dan kemajuan sien dan teknologi juga telah berkembang telah melahirkan juga para penjelajah penjelajah ulung sehingga dalam rangka untuk mencari dunia timur menguasai menaklukan dan menguasainya pihak Belanda juga turut melakukan pelayaran seperti tadi saya katakan mereka berusaha menjelajahi samudera ke arah selatan setelah sampai di Cape Town di Afrika Selatan di Tanjung Harapan mereka terus menuju mengarungi samudera India dan menuju ke Selat Sunda maka sampailah pada tahun 1596 abad ke-16 di Banten di Pelabuhan Banten satu kesultanan muslim di Jawa bagian Barat yang tadi seperti saya katakan tentu ini satu sistem politik yang berbeda karena pengaruh Islam dengan cara berpikir masyarakat Barat saya ingin memberikan satu gambaran sekilas bahwa cara berpikir masyarakat muslim ataupun dunia timur pada umumnya dan masyarakat Barat pada abad ke-16 memang berbeda yang satu didasarkan atas premis-premis logika dan rasionalitas yang lain didasarkan atas premis-premis kepercayaan keyakinan agama yang tentu benar menurut para pemeluk agama tersebut misalnya tentang konsep teritori tentang konsep wilayah jadi bagi masyarakat muslim dan dunia timur khususnya para para penguasanya wilayah itu bagi dunia timur konsep kekuasaan bagi dunia timur itu bersifat konsentris dan besar kecilnya sebuah wilayah kekuasaan akan sangat tergantung kepada kedudukan dan wibawa penguasa jadi kalau penguasanya rajanya sultanya itu wibawanya besar maka otomatik daerah kekuasaannya daerah pengaruh kekuasaannya yang dipanggil dengan mandala dalam bahasa sankrit itu juga menjadi besar tapi kalau penguasa kalau raja atau sultan di pusatnya itu kurang berwibawa maka dengan sendirinya mandalanya daerah kekuasanya akan mengalami proses disintegrasi dan menyusut dengan sendirinya menjadi kecil sehingga konsep kekuasaan itu akan sangat tergantung pada besar kecilnya wibawa seorang penguasa Ben Anderson sangat baik menggambarkan konsep wibawa dan kuasa di dunia timur termasuk di Indonesia itu dengan menganalohkannya laksana obor laksana cahaya jadi kalau obor kalau lampu kalau cahaya di pusatnya itu 100 watt maka daya pancar cahayanya itu menjadi sangat terang benerang ke daerah sekitarnya akan menjadi luas pengaruh kekuasaan tersebut tapi ketika cahaya obor lampu di pusat kuasa itu hanya 5 watt saja maka dengan sendirinya pengaruh daripada kekuasaan pusat itu menjadi sangat terbatas ini umumnya adalah konsep kekuasaan pada dunia timur manakala dunia barat kekuasaan itu bersifat konstan dan itu bisa dilakukan penguasaan terhadap daerah itu tidak hanya bersifat konstan dan kemudian batas-batas teritorinya jelas bukan berdasarkan pada konsep kekuasaan raja tapi lebih pada perhitungan-perhitungan ilmu geografi misalnya atau ilmu astronomi bahwa seorang penguasa memiliki batas-batas kekuasaan itu jelas batas-batasnya baik secara geografis maupun secara astronomis karena itu batas-batas negara bisa karena berdasarkan perhitungan geografis perhitungan astronomis sebagaimana kita tahu sebagai satu perbandingan ketika Nusantara dikuasa oleh Sriwijaya dikuasa oleh Majapahit wilayah kekuasaan itu amat tergantung kepada hebat atau tidak hebatnya penguasa di pusat ketika rajanya Hayang Huruk yang punya wibawa hebat dengan Mahapati Gajah Mada wilayah Indonesia begitu luas kemana-mana terpancar pengaruh kekuasanya bahkan hingga ke Semenanjung Tanah Melayu hingga ke Filipin dan sebagainya tapi ketika penguasa di pusatnya wibawanya kurang maka terjadi satu disintegrasi sosial dan menyusut dengan sendirinya manakala Barat penjajah Belanda yang datang setahap demi setahap dan pada akhirnya membuat satu batas-batas teritori yang jelas sehingga pada akhir abad 19 pada awal abad ke-20 pihak kolonel Belanda telah mampu menguasai wilayah Nusantara atau Hindia Belanda di Asia Tenggara secara definitif dengan batas-batas teritori yang tegas berdasarkan ilmu geografi dan astronomis sehingga sekarang kita mengenal dari sekolah dasar sampai sekarang coba tunjukkan batas-batas astronomis geografis Indonesia selalu menggunakan perhitungan perhitungan sains bahwa Indonesia itu wilayah Indonesia itu terletak 6 derajat lintang utara 11 derajat apa lintang timur 95 derajat bujur timur 141 derajat bujur timur dan sebagainya jadi ini konstan tidak berubah siapapun rajanya siapapun penguasanya batas-batas teritori itu ditapsir dipahami dengan sains dengan perhitungan perhitungan sains yang eksat yang konstan ini yang menjadikan mengapa sistem kolonialisme imperialisme barat lebih unggul dan akhirnya mendominasi satu sistem politik satu sistem sosial sistem budaya masyarakat timur dunia timur termasuk masyarakat di Nusantara Indonesia di dalamnya yang tidak berdaya menghadapi kekuatan-kekuatan baru yaitu kolonialisme dan imperialisme saya pikir saya sudah 50 menit lebih memberikan pengantar umum tentang mata kuliah kita ini tentu kita akan melihat seperti apa bangsa-bangsa barat datang dan kemudian sedikit demi sedikit mampu menguasai dan mempengaruhi wilayah-wilayah yang didudukinya khususnya di Indonesia sejak abad ke-16 hingga akhir abad ke-19 oke tentu banyak rujukan yang bisa anda gunakan untuk bisa memahami sejarah Indonesia masa kolonialisme dan imperialisme anda bisa menggunakan bukunya Eric Clef sejarah Indonesia modern baik yang asli dalam bahasa Inggris maupun yang terjemahannya kalau yang terjemahan saya rekomendasikan anda untuk membaca edisi terakhir edisi yang diterbitkan oleh komunitas bambu 2008 kalau tidak salah sebab kalau yang diterjemahkan oleh Gajah Mada University Press itu sejarah Indonesia modern hingga tahun 1980-an pada masa Orde Baru tapi yang edisi 2008 ini hingga membahas periodenya Gus Dur jadi sejarah Indonesia sejak masa Islam abad ke-12 dalam pandangan Reclap sampai Indonesia modern zaman reformasi bisa anda dapatkan secara umum tentu tapi dengan analisis yang menarik dan mendalam dari Merle Calvin Reclap seorang sejarawan dari Australia yang telah almarhum beberapa tahun yang lalu yang Reclap sendiri sesungguhnya adalah sejarawan yang sangat pakar tentang sejarah Jawa disertasnya tentang Perjanjian Dianti saya pernah bertemu dengan Reclap sangat pasih berbahasa Jawa tentu bahasa Indonesia juga jadi tidak hanya bahasa Inggris pasihnya tapi bahasa Jawa juga sangat pasih saya juga menganjurkan kepada mahasiswa anda sebagai calon sarjana kalau anda ingin juga menulis tentang sejarah bangsa lain sejarah Belanda sejarah bangsa Jerman sejarah bangsa Korea sejarah bangsa Jepang coba tirulah etos akademik dari para sarjana asing yang ingin menguasai dan memahami bangsa-bangsa yang lain saya kira ini juga salah satu bentuk cara berpikir sofistic captain dari legasi kolonialisme internalisme para kolonialis para internalis agar bisa menguasai bangsa lain dia harus memahami budaya sejarah bangsa lain tersebut dan sejarah budaya bangsa lain itu bisa dipahami dengan bahasa mereka jadi bagi orang Belanda bagi orang Portugis bagi orang Perancis orang Inggris Amerika dan bangsa-bangsa Barat lainnya kalau dia ingin menguasai bangsa lain mempengaruhi bangsa lain dan yang lain lainnya tentu mereka harus memahami budaya dan sejarah bangsa lain tersebut yang biasanya sejarah perjalanan sejarah dan budaya bangsa lain itu diekspresikan dalam bahasa mereka jadi mengapa begitu banyak Indonesianis dari Amerika Serikat dari negara-negara Eropa sangat pasih berbahasa Indonesia bahkan pasih berbahasa lokal karena mereka ingin memahami budaya dan sejarah bangsa tersebut bahwa dari pemahaman yang mereka tulis itu dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan untuk menguasai bangsa lain itu soal lain tapi memahami bangsa lain dengan betul karena kita memahami bahasa dan budaya mereka itu sangat penting jadi bagus kalau Anda nulis skripsi tentang sejarah Jepang sejarah Jerman minimal gunakan sumber dalam bahasa Jepang mungkin tidak usah banyak satu dua sebab ini ada yang nulis tentang sejarah Jerman tapi sumber-sumbernya kebanyakan bahasa Inggris tidak menguasai bahasa Jerman jadi nanti tafsirnya tafsir orang Inggris memahami bangsa Jerman jadi saya kira menguasai bahasa sumber itu sebagaimana telah ditunjukkan oleh penulis-penulis Barat sangat baik tadi Klep menulis tentang sejarah Indonesia modern tentu dengan sumber-sumber primer berbahasa Indonesia bahkan berbahasa lokal karena itu bagus Anda baca tentu Anda boleh juga membaca buku standar yang ditulis oleh Marwati Juned Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto sebagai editor kita sejak Orde Baru sejak tahun 1974 memiliki buku standar yang dipanggil dengan SNI Sejarah Nasional Indonesia jilid empatnya itu kalau tidak salah mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat tentang kolonialisme imperialisme di Indonesia jadi boleh juga dibaca sebagai satu tafsir sejarawan para sejarawan Indonesia menafsir sejarahnya pada abad 16 hingga abad 19 dalam konteks zaman Orde Baru tidak apa-apa sebab biasanya sejarah kontroversial itu adalah sejarah kontemporer sejarah yang kekinian kalau sejarah yang agak lama biasanya tidak menjadi kontroversi jadi tafsir terhadap kolonialisme imperialisme saya pikir tidak mengalami banyak perubahan yang drastis begitu juga saya mengajurkan Anda untuk membaca karya sejarawan yang mencoba pada zaman reformasi menafsir ulang sejarah Indonesia judulnya IDA Indonesia dalam arus sejarah ini di editori oleh dua sejarawan kondang Profesor Dr. Taufik Abdullah dan Profesor Dr. Adrian Delafian saya termasuk ikut menyumbang dalam buku ini saya menulis tentang vers tentang surat kabar pada zaman demokrasi liberal hingga zaman demokrasi terpimpin bersama sama dengan sejarawan dari UNAN Universitas Andalas Profesor Gusti Asman yang penulis penulis pertamanya saya sesungguhnya kemudian dilengkapi diperkaya oleh Profesor Gusti Asman saya kira penting saya lupa nama penerbitnya Vanhoef atau apa ya atau ikhtisar baru tapi silahkan Anda cari di Google atau cari di perpustakaan dan baca tentang periode kolonialisme dan imperialisme tentu masih banyak sumber-sumber yang lain karena kita hidup di zaman internet ini ICT ini kita begitu mudah mengakses sumber-sumber apakah berupa buku maupun artikel-artikel dalam jurnal ini Anda boleh ketik pengertian nasional imperialisme dan kolonialisme atau ketik bagaimana bangsa-bangsa Eropa bisa menaklukkan dunia timur atau boleh cari bagaimana bangsa-bangsa Eropa bisa menjelajahi dunia dan akhirnya bisa sampai ke kawasan Nusantara dan sebagainya semuanya tersedia di dalam Google jadi diusahakan Anda cari artikel ilmiah dari jurnal atau buku tidak mencari dari sumber yang lain Anda bisa cari di Google juga misalnya dari majalah atau dari surat kabar atau bahkan dari sumber-sumber yang kurang berbobot tapi saya anjurkan untuk mencari di jurnal karena jurnal ilmiah itu artikel dalam jurnal ilmiah itu merupakan hasil daripada penelitian hasil daripada kajian yang cukup mendalam penelitian kajian yang mendalam yang panjang lebar biasanya diterbitkan dalam bentuk buku atau manuskrip atau laporan penelitian tidak diterbitkan tapi kalau hasil penelitian diringkat hanya dalam 10-15 halaman seperti Anda akan membuat makalah itu biasanya diterbitkan dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah jadi bagus Anda membaca artikel dalam jurnal ilmiah sebagai hasil penelitian mutakhir dari para akademisi para ilmuwan yang concern pada bidang-bidang yang juga kita minati saya pikir perkulian kita pada hari ini sudah memakan waktu 60 menit 1 jam lebih saya cukupkan sampai di sini kita akan beralih ke whatsapp group 46 orang yang hadir mohon KM melaporkan siapa ke 46 orang yang bahkan 47 yang hadir disininya 49 jadi saya dengan Pak Paujan tentu tidak termasuk karena sudah hadir dengan sendirinya jadi mahasiswa ada 47 yang hadir dalam jurnal mohon dilaporkan siapa-siapa saja karena saya tidak sempat melihatnya dan kita akan beralih ke whatsapp group saya ingin melihat komentar ringkas dari 47 mahasiswa yang hadir dalam zoom meeting itu apakah juga memberikan komentar secara singkat terhadap materi perkulian kita pada pertemuan perdana ini seperti saya katakan dalam whatsapp group komentar Anda bukanlah pertanyaan tapi pernyataan akan lebih baik juga kalau pernyataan Anda itu berdasarkan pada rujukan-rujukan yang Anda baca sekian para mahasiswa kita akan ketemu lagi pada minggu depan mari kita akhiri kuliah perdana kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdallah alhamdulillah hiroh gilalamin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam oke beralih ke whatsapp group dan Anda boleh leave boleh berundur dari forum geomiting ini terima kasih jumpa di whatsapp group selamat menikmati